Halo Sampurasun, ya kakang disini Kembali lagi bersama saya Di video bukaan unboxing Sekarang saya akan membahas alat ini Ini adalah Photo Pro UFO 2 Salah satu fleksibel tripod dari brand Photo Pro, sekarang kita buka Langsung aja, ada apa ada di dalamnya Disini kita temukan Mobile Phone Holder Buat HP Ada dua lubang Disini dan Disini Nanti kita bahas Lalu kita temukan Mounting buat Action Cam Oke Lalu disini ada tripodnya Kita buka Nah seperti ini Penampakannya Oke Sekarang kita bahas Fitur apa aja sih Yang ada di dalam Yang ada di tripod ini Disini Ada Seperempat screw Atau screw Universal Untuk Hampir semua kamera Bisa dipasangkan disini Lalu disini Lalu disini ada semacam Penguncinya Penguncinya Pemutar kunci Ya Karena ada beberapa kamera Yang kedalaman Yang kedalaman si lubangnya itu tidak terlalu dalam Nah ketika dipasangkan disini Misalkan disini Ketika sudah kencang Akan ada menyisakan jarak sedikit Mungkin beberapa inci aja Nah kegunaan dari si pemutar ini adalah untuk mengencangkan biar mentok gitu Jadi menutup jarak atau gapnya itu Oke Lalu disini ada Mini ball head Ini penguncinya Nah ini kita bisa putar Oke Ketika kita sudah menyesuaikan dengan sudut yang diinginkan Kita tinggal putar Dipincangkan Oke Lalu Kakinya ini articulated leg Kalian bisa denger Jadi ada semacam Sedikit mengunci si kaki ini Agar gak terlalu Apa ya Gak terlalu Licin Atau gimana lah gitu kan Nah Lalu Flexible leg Jadi si kaki tripod ini benar-benar elastis Saking elastisnya Kita bisa Memutar si kakinya Sampai seperti ini Benar-benar elastis Oke Nah sekarang kita bahas kelebihannya Kelebihannya Si kakinya benar-benar fleksibel Seperti yang tadi saya bilang Jadi Kita bisa melilitkan si tripod ini Ke beberapa Tempat Biasanya tuh Atau pagar lah Misalkan contohnya pagar Pagarnya kan itu diameternya beda-beda Nah dikarenakan si kakinya benar-benar fleksibel Benar-benar elastis Walaupun diameternya kecil sekalipun Si tripod ini bisa melilit dengan Hampir sempurna Gitu kan Apalagi si bahannya ini kan rubber ya Jadi maksudnya gak licin gitu kan Ketika kita Ingin mengembalikan si kakinya Ke tempat semula Bisa dibilang gak Gak terlalu Gak terlalu susah lah gitu kan Ya Terus Si tripod ini ini waterproof Kita concernnya ke kakinya sih Jadi ketika si tripod ini kotor Atau segala macem Kena noda Kita tinggal cuci aja langsung Cuma untuk bagian sininya Ketika sudah dicuci Ya Langsung lap Biar gak keratan Gitu Terus adanya ball head Jadi si ball head ini Kita bisa mengatur Sudut yang diinginkan Ketika kita Misalkan dililitkan di Beberapa tempat Misalkan itu gak lurus ya Misalkan kayak gini Otomatis Kita tinggal atur Lolli ball head ini Biar Sesuai dengan Sudut yang diinginkan Terus Bobotnya ini ringan Gak terlalu bikin pegel Kalau misalkan ini Gak nambah bobot Lebih lah Kalau misalkan ini Dicimpan di dalam tas Terus Tripod ini Cenderung tidak mudah rusak Seperti tadi Kita concernnya kesini Karena Saya gak ngerti Lebih pasti Ini bahannya apa Tapi ini karet Ini rubber Cuma pasti ada Kandungan lain sih Yang menyebabkan Si tripod ini Gak mudah rusak Ya Nah Disamping kelebihannya Ada kekurangannya Menurut saya Si tripod ini Tidak bisa Menahan bobot Lebih dari 800 gram Karena maksimal loadnya Itu 800 gram Untuk action camera Atau mobile phone Atau mirrorless camera Itu cenderung aman lah Gitu Kalau misalkan kita pengen Pake DSLR DSLRnya pun Gak yang terlalu berat Yang ringan lah Yang cenderung ringan Karena kan Si DSLR Kalau misalkan full frame Nah itu terlalu berat banget Kenapa Yang terjadi adalah Misalkan kita pasangkan DSLR Yang lebih dari 800 gram Atau misalkan lensanya Itu nambah bobot yang besar Walaupun si Ball handnya udah dikunci Seperti ini Udah kenceng Ketika kita mengangkat Nah Biasanya Lensanya kan itu berat Pasti cenderung Lebih berat ke depan Dan Walaupun kenceng Dia akan Mengalami miring seperti ini Untuk beberapa orang sih Mungkin gak masalah Karena Walaupun misalkan Pengen vlogging Pake kamera DSLR Ya kita tinggal gini aja Pegangnya Disesuaikan gitu kan Cuma ya Menurut saya itu Suatu kekurangan Jadi kalau pengen aman ya Jangan pake kamera Yang terlalu berat Lebih dari 800 gram Terus Kekurangan yang lain adalah Gak ada Quick release Quick release itu seperti ini Best plate Di tripod Karena ada beberapa orang yang Misalkan Kita pake Best plate Quick release Di pasangan di kamera Terus Si tripod Salah satu tripod itu Punya Tempat quick Quick release nya Biasanya kan Kalau kayak Joby Gorilla pod Itu ada Ball hand Tersendiri Dan ada Tempat quick release nya Lebih efisien Dari segi waktu sih Jadi kalau misalnya Kita pengen Mendahin Tripod Kamera Mendahkan kamera Dari tripod ini Ketipu yang lain Kita tinggal Buka pengunci aja Terus tinggal Pasangin lagi Kameranya Di tripod yang lain Dengan melalui Si quick release ini Apa bagi Apa bagi Beberapa orang Beberapa orang sih Itu gak masalah Cuma ya itu Ya Saya jadikan kekurangan Overall sini Bagus ya Kesimpulannya adalah Jika kalian Ingin Mendapatkan Mini tripod Entah itu Untuk vlogging Atau Bikin video Atau segala macem Dan belum bisa Beli Jopi GorillaPod Yang harganya mahal Ini bisa dijadikan Alternatif Apalagi ini Kegunaannya Banyak banget Kalau GorillaPod Dia gak bisa Ngelilit Kayak gini Jadi ini Bener-bener Berguna Banget lah Untuk beberapa Kesempatan Ini harganya Sekitar 200an Gak nyampe 300 sih Yang saya beli Di salah satu Toko kamera Melalui online sih Gitu Nanti saya Akan seretakan Beberapa Video Atau footage Bagaimana cara Aplikasi ini Bisa kalian Tonton di Akhir video ini Oke Segitu aja Untuk video kali ini Terima kasih Untuk meluangkan waktu Kalian menonton video ini Klik like Jika kalian suka dengan video ini Share kepada teman-teman kalian Komen untuk berdiskusi Dan yang paling penting adalah Subscribe Biar kalian gak Ketinggalan video-video baru Dari channel saya Oke Segitu aja Dekakang pamit Hatunul dan Stay cool Sampai jumpa di video ini 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!